Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Keputusan MK-MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, punggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Pendaknya masyarakat menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil. Lumber budid sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar itu hak konstitusional. Jangan pernah curang karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memilih perusahaan. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada yang namanya perubahan atau arah baru yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. Saya lagi dengan konsistensi dan keberlanjutan menjadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Saya akan saya bocorkan satu persatu program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik. Mereka takut kalah. Saya yakin kita bisa menang satu putaran. Tindurnya Anwar Usman adalah satu-satunya cara sekarang. Ini supaya Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan masyarakat lagi. Meski tidak akan menggugurkan keputusan yang meloloskan Gibran, keponakan Anwar Usman sebagai calon wakil presiden. Dan saya juga akan terus menyuarakan kebusukan di Mahkamah Konstitusi ini supaya bisa mempengaruhi suara Gibran untuk terus melorot ke titik terendah karena orang sudah pada muak pada keluarga Mahkamah. Mungkin itu hukuman sosial yang bisa kami lakukan. Hukuman paling maksimal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Dan saya yakin jutaan orang akan berdoa yang sama supaya Gibran kalah karena itulah cara menghukum orang-orang curang yang bersembunyi di balik demokrasi dengan menghalalkan segala cara. Tahu gak yang banyak takut? Banyak takut. Yang banyak takut gue jadi presiden tau gak siapa? Halo, gue ini. Gue ini general ini. Let's get it. Jelek-jelek ini mantan Pangkosrat. Mantan Janjit Komasus. Nah, selain itu, juga karena adanya praktik politik dinasti terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ini yang menyebabkan penurunan elektabilitas Prabowo Sugianto. Jadi dengan melihat data survei yang telah dirilis oleh Lembaga Carta Politika Indonesia ini, maka semakin jelas menunjukkan bahwa tren elektabilitas Gancar Pranowo ini semakin naik sedangkan Prabowo Sugianto semakin mengalami penurunan. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya. Baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo ya. Gibran ini kemudian tiba-tiba dipaksa untuk maju sebagai calon wakil presiden di 2024. Lah ini apa-apaan cuman? Ya, memang permasalahan politik dinasti ini sedang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Khususnya masyarakat di kalangan menengah ke atas. Namun ya, bagi masyarakat kalangan bawah, ternyata yang menjadi perhatian itu adalah soal usia dan pengalaman Gibran yang dianggap masih belum cukup. Nah, kenapa ketidakadilan itu menyebabkan kehancuran? Ada empat urutan. Empat urutan terjadinya kehancuran sebuah negara. Yang ini harus kita jadikan. Satu manakala di negara itu terjadi disorientasi. Menyimpan dari tujuan. Menyimpan dari ideologinya. Disrat itu ketidakpergayaan. Wah, pemerintah apa tuh? Hakimah apa tuh? Jaksa apa itu? Nggak percaya kah ya? Sudah, kalau sudah disorientasi, lalu terjadi disrat akan muncul dis yang ketiga. Namanya disobili. Nah, Sudara, kalau disobili ini dibiarkan terus, tidak Sudara perbaiki. Akan terjadi disintensi, sehingga bisa saja 2030 Indonesia disitu tidak ada. Disrat ini juga Sudara. Perjuangkan, tegaknya hukum dan keadilan dibawah pandi-pandi demikrasi yang dimartabat. Karena Sudara mengelola Indonesia yang disahat. Beginilah Pak Presiden, kita supaya hirup ikhuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden menurut diri deh. Jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya se-uzon. Nah, bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya harus se-uzon terus nih. Ini bantuin di KS sampai kemana nih? Bantuin di Ibran sampai kemana nih? Jadi pertama, apakah Presiden ini cewek-ceweknya sampai sekian jauh gitu loh? Saya nggak ngerti juga ya, karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu, rakyat mesti tahu kenapa percepalan ini terjadi. Saya saran saya, supaya tidak semakin, apakah kita terombang ambik, ya, akhirnya dua tadi saya kasih pilihan ya, apakah ganti cawapres? Katanya nggak mungkin, ya sudah, berarti yang paling mungkin adalah Presiden menurutkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya, ya karena memang juga nggak ada pernah Presiden mengajukan anaknya jadi cawapres saat dia menjabat ya. Karena bilang, berkata 10 penggudar, nanti akan kejungsan dunia. Eh, ini baru dikasih satu pemuda, engkau sudah terguncang mentalnya. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Program-program yang sudah berjalan, sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang, melanjutkan dan menyempurnakan. Tekad kami, bersama dengan saudara-saudara, untuk maju, minta mandat dari rakyat Indonesia. karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat. itu tekad kami, itu perjuangan kami, itu sumpah kami kepada rakyat Indonesia. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. yang pasti, kalau buat saya, dibandingkan Pak Gibran jadi maju, Mas Gibran gitu ya. Biasanya pilih Ganjar sama Mahfud lah, kadang lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru dua tahun, tiga tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah dilegislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR pernah pernah ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah dieksekutif, yang tinggal provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden. ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045, kita kan mau mencapai setahun ini mau jadi apa. Kalau coba-coba, ini negara, sebentar lagi 300 juta penduduk kita, mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya, anak muda bisa lebih kreatif gitu ya, tapi bicara tentang negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju, kalau cuma berani maju banyak bisa kejabiri orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti ini, agaknya memang kakut yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak mudut saya, harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur, malas sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh, udah jangan dengerin, janji-janji manis orang, bukti katanya, selama ini bagaimana. Lebih setuju lagi, apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranampo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau. Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencana disiapkan sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja ke daulatan pangan. Sehingga, sesuai sembatan pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu, betul-betul kita miliki. Dan saya yakin, Pak Ganjar mampu, menyelesaikan ini. Ya, kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden, wangkir presiden, kalau Anda tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya, kalau nggak beres, negara ini ya saya mau jadi presiden. Kan itu cuma jadi presiden, bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI. Kalau nggak ada HOK, nggak ada demo. Kalau HOK nggak nyalon, kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada HOK, jadi HOK itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah, makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam. Hanya PDI Perjuangan. Katanya, kata Ibu Megawati, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak HOK yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon? Katanya, mau jadi apa? Bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sewek, makanya dia bisa berani, terang-terangan. Kalau di DKI dulu, saya sudah mundur. Dianggap bikin kacau, bisa bikin demo, ini sesuatu yang aneh. Kalau Ibu Megawati, nggak, nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu diteken, itu mundur. Nah, itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek, ngebelir rakyat mulu, Pak. Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewenya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Pal. Anies bicara soal pendidikan. Padahal, waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus, TGUPP. Itu yang jumlahnya seabrek-abrek fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang, dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200 ribu lapangan kerja. Ternyata cuma nomong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta, dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nih gue nih. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus dur saja di kudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muaymin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomlo, secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muaymin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muaymin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang Gus Muaymin Presiden di subsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang, bukan PKB Gus Dur, ini PKB Cak Minin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya. Memang masih tetap jualan sama Gus Dur. Itu adalah larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur, pendiri partai. Orang yang dikatakan oleh Cak Minin sebagai guru politiknya, malah dikudeta. Apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti. Pak Prabowo hari ini adalah calon Presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon Presiden. Dan nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat. Saya tidak mau mengkhianati, menikah pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah, langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur lima tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya sudah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya, Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Karena harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir itu memang parkir air. Bukan banjir itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirinnya. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok dia kan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan gak usah bohong gak usah bohong gak usah bohong ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut ke laut ke laut Pancasila Sukarlo ketuhanan ada di pantai anak Tuhan dari mana? kalau Yesus anak Tuhan pidangnya siapnya iblis hanya menggoda orang yang beriman makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan yang kerasukan setan itu orang baik-baik jarang saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan pernah tak ahok itu kerasukan setan enggak karena sesama setan ditarang saling menggoda kanan di salib itu ada jin kapir kanan di salib itu ada jin kapir kanan di salib itu ada jin kapir haleluya kepalanya ke kiri apa ke kanan? kepalanya ke kiri apa ke kanan? kita percaya salib itu lambang mulia bukan jin kok ketawa aku gak nyindir siapa-siapa loh saya gak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran dan beri kemanusia kamu gak pernah mundur dan kamu gak pernah takut juga sama lo siapapun yang rasis gue akan hadapin karena rasis itu dia berperikir manusiaan tapi saya ditanya dulu kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu sehingga masih masuk penjara tidak pernah nyesel karena saya mengatakan kebenaran anis merupakan antitesis daripada pak jokowi antitesis artinya berkola belakang dengan jokowi anis sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari pak jokowi jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh pak jokowi akan dihentikan oleh anis jika anis menjadi presiden lagi pula anis ditukung oleh kilafah dan pendukung anis adalah ormas seperti FPI dan HTI apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika anis memimpin anis juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama lihatlah di kasus ahokat itu kita sudah bisa melihat hasil kerja anis selama 5 tahun di jakarta tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan dari dpn 0% okoc kelebihan bayar perumula E banjir sungguh rusapan jalan rusak dan ngontak ganti nama jalan lihatlah rekam jejak anis selama 5 tahun bayangkan Indonesia ke depan jika dibimpin oleh anis dan bayangkan jika anis benak HTI dan FPI rumah sekolah yang diubahkan yang diubahkan itu akan dikembalikan oleh anis apakah kita mau Pancasila diganti jadi kilafa perkataan ahok sudah terbukti dan jakarta sudah menjadi korban jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan anis paswedan umat minoritas terutama kaum Tionghoa tidak akan memilih anis paswedan salam Pancasila merdeka saudara-saudara sekalian seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dengan melihat persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini maka izinkan saya berbicara di sini sebagai anak bangsa yang ikut berjuang bagi tegaknya demokrasi Indonesia juga berbicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada momentum yang sangat baik ini setelah mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan politik kita masa sekarang dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati Nurani yang jernih sebagai kontemplasi maka saya memutuskan sudah tiba saatnya untuk berbicara berbicara dengan Nurani berbicara dengan tuntunan akal sehat dan berbicara dengan kebenaran yang hakiki saudara-saudara sekalian keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi keputusan MK-MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral politik kebenaran dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah peranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh seluruhnya konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis namun konstitusi itu harus memiliki roh yang mewakili kehendak tekat dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa saya ingat waktu itu ketua MK yang pertama adalah Pak Jimli Asidiki dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini saudara-saudara sekalian seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini lahirlah nepotisme kolusi dan korupsi praktek kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi semangat reformasi yang berkobar-kobar itu menggerakkan rakyat hingga masuk kelas zaman demokrasi semua menjadi wajah gelap demokrasi praktek kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi maka melalui reformasi janganlah lupa lahirlah demokratisasi melalui pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme kolusi dan korupsi apa yang terjadi di mahkamah konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani jangan takut untuk bersuara jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat terus kawal dan tegakkan demokrasi itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi saudara-saudara sekalian seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun kalian berada jangan lupa kita adalah bangsa pejuang kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah karena itulah dalam situasi seperti ini mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat unggul dan berdiri di atas kaki sendiri dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis isu agama ras dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies saat itu Anies didukung oleh FPI HTI dan pengasong tilafah lainnya pada akhirnya Ahok harus kalah namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu relawan Anies terutama dari FPI HTI PA212 seperti Bar Smith dan Rizik Sihab selalu menghujat Cina etnis Cina tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia saya bangga sebagai Cina etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuhan dari pribumi etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai Dewa lihat saja Rizik Sihab dan Bar Smith dipuja-puja padahal mereka mengujar kebencian pengasong kilafah seperti Rizik Sihab Bar Smith dan teman-teman mereka hanya buat gaduh di Indonesia sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu Arab Yemen masih belum maju dan masih terbelakang saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju seharusnya Arab Yemen belajar dari negeri Cina seperti kata kitab suci belajarlah sampai ke negeri Cina Anis dan juga pendukung Anis seperti Rizik Sihab Bar Smith dan kelompok-kelompok HTI dan FBI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar yang jelas saya memilih pribumi bukan yang dari Yemen Ganjar jelas pribumi nasionalis dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti-radikalisme Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anis Paswedan karena Anis Paswedan didukung oleh kelompok kilapa HTI dan FBI Ormas terlarang itu Anis merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya apalagi pribumiannya antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi Anis sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anis jika Anis menjadi presiden lagi pula Anis didukung oleh Kilafa dan pendukung Anis adalah Ormas seperti FBI dan HTI apa kita mau FBI dan HTI kembali di Indonesia jika Anis memimpin Anis juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama lihatlah di kasus Ahok kita sudah bisa melihat hasil kerja Anis selama 5 tahun di Jakarta tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dipanggalkan dari DP 0% OKOC kelebihan bayar Orgula E banjir sumber usapan jalan rusak dan konta ganti nama jalan lihatlah rekam jejak Anis selama 5 tahun bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anis dan bayangkan jika Anis menang HTI dan FPI Ormas Kilafa yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anis apakah kita mau Pancasila diganti menjadi Kilafa bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan Kilafa atau sistem Kilafa mungkin Indonesia akan bubar jika Anis menjadi presiden perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anis Paswedan umat minoritas terutama kaum Tionghoa tidak akan memilih Anis Paswedan saya yakin karma Ahok mengejar Anis Paswedan dulu Anis memainkan politik identitas kepada Ahok sekarang Anis dipertanyakan keperibungiannya karena dia teriamat itu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anis Paswedan jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini